Badan Penanganan Bencana Daerah, BPBD, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat 118 rumah warga di Dusun Sampur bawah dan kebintik Kabupaten Bangka Tengah rusak diterjang angin puting beliung. Saat ini, tim sedang melakukan pendataan tingkat kerusakan rumah dan fasilitas umum akibat puting beliung. Kata Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Babel, Mikron, Antariksa, di Pangkal Bina, Rabu. Ia menjelaskan kejadian puting beliung terjadi pada saat hujan lebat disertai angin dan petir pada selasa tanggal 29 Maret tahun 2022, sore. Mengakibatkan 118 rumah warga, 1 rumah ibadah lenteng, 1 balai kematian agama warga Tionghoa, dan 1 unit pangkalan gas LTV mengalami kerusakan. Rata-rata asbest dan seng rumah warga ini rusak dan hilang diterbangkan angin puting beliung ini, Ia mengatakan korban akibat angin puting beliung ini sebanyak 4 orang dengan rincian 1 luka berat, 3 luka ringan. Menurut dia saat ini tim BPBD Babel telah melakukan koordinasi dengan perangkat desa kebintik serta instansi berkait dan tim juga langsung melakukan kaji cepat pendataan terhadap rumah warga yang terdampak.